Kalau yang ini adek aku beli, terus dia bilang, ada sakit perut ya, di daerah perut ya, gitu kan. Terus adek aku langsung bilang, kok dia tahu ya adek aku ada kayak sakit gitu di daerah perut, gitu kan. Jadi dong aku diem, kalau aku beli, aku beli, gitu kan. Dia bilang, katanya, kamu ini ada dua orang, cewek cowok, dia ini suka sama kamu. Terus abis itu katanya aku tuh orangnya menyenangkan, jadi diikutin terus. Terus abis itu dia nanya, kamu suka dengung gak kupin sebelah kirinya? Terus abis itu dia kayak, kok ini orang tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rayu, rayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di Obelantangai, bersama saya dan tentunya kali ini kita akan dikit heboh ya. Kita akan membahas tentang permainan-permainan atau sesuatu yang berkaitan dengan game. Apakah ada kaitannya dengan dunia astral? Nah, tidak usah aman-aman, kita sudah dengan usahanya, sama tetang. Oh iya, halo guys, aku Fior, aku BA dari Onyx eSport. Onyx eSport itu apa sih? Onyx eSport itu tim game gitu ya, jadi ada banyak gamenya. Aku bagian Mobile Legends. Itu memainkan dari Ushator lah, kalau boleh cerita main Mobile Legends ya. Oh, aku ya? Aku dari 2017, aku udah lah. 2017 itu berarti, kalau umurnya, umurnya 24. Kok tau? Kalau debut datanya? Oh, aku nggak. Iya, namanya gitu. Indigo-indigo gitu nggak ya? Indigo, ya. 2017 berarti sekarang? Sekarang aku umur. 7 tahun main-mainnya eSportnya. Aku udah 7 tahun kan, game. Iya, tapi kan? 2023 dikurang ke 2017, 6 tahun. 13, itu, 11, 10, 11, ke-8, 6 tahun. 6 tahun lagi ya, 7, 7, 6. 8, 7, 6. Selama juga ya aku ya. Iya, setiap hari main-nya, game-nya? Sekarang aku udah jarang sih. Tapi aku udah meet-it. Joki. Oh iya? ya, gampang aja, kan biar gak ribet ya itu gak dapet partian kalo gak mitik, dapetnya yang epic-epic kan susah ya eh kameraku disitu, jangan gak disitu ya jangan disitu, kalau disitu kita ngomongin apa? takut ada di dalam lo kan? kakak-kak, itu gak, kayak yang punya orang gak disitu? disitu, gak ada, cuman kita aja di ruangan ini kayak kardus-kardus gitu, ada di basement bawah gitu? enggak, itu kan kardusnya ada disitu, tapi kalo ada orang disitu, gak ada orang disitu kalo orang disitu kenapa? gak ada orang, cuma kita aja yang disini oh iya dong, masa ada orang disana? emang kakak penculik? ya kan? nampaknya liat itu terus? takut, takut, takut ada... kayak mau interagasi tau kan? iya, iya yang di polisi? bukan, dari orang interagasi bukan dong dalam penyisaan hah! enggak lah, kakak mukanya kayak orang baik cuma kak, pingin tangan aku mau baca garis tangan iya, kan bisa baca boleh? enggak sih aku foto aja boleh gak? apa? aku foto dibaca sekarang aja kalau bisa coba ini, garis tangannya huruf M iya kok kayaknya bukan huruf M kok deh ininya? apa nih? gak tau kan aku tanya kakak tanya kok aku beda sih kak? tapi M nya gak gini yang sini juga sama ih kan itu bukan huruf M kayaknya huruf H gak sih? bukan huruf J gini nah ini iya lah kalau mencari tanya ya kalau mencari tanya pernah gak ngalami gejadian-gejadian mistis atau metafisik nih? aku ya kakak tanya sama garis tangan atau ngeliat-ngeliat sesuatu aku pernah pas kuliah aja pas kuliah tapi sisanya yang kaya dikit-dikit ada kalau pas kuliah itu aku ngalamin sendiri pas kuliah? lu studinya apa? aku finance keuangan keuangan tapi kakak tau ha? kalau kuliah ngitungin uangnya iuh lebih dari uang ya prediksi uang ke depan prediksi uang ke belakang kalau ke belakang bukan prediksi kan udah terjadi eh eh itu maksudnya record 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 uang ke belakang ke depan tengah-tengah tapi aku udah gak ngerti sih sekarang udah lupa karena kayak gak merhatiin lo ke kuliah main game aja terus waktu kuliah itu tadi ketemu sama miss disney sama gaib itu apa kalau bercerita? iya tapi aku ketemunya siang-siang loh itu setan baik apa jahat sih? cerita dulu nanti kak liatnya masih ngikutin apa enggak tuh kak kak cerita dulu kak bisa ngeliat setannya? kak ceritanya ceritanya dulu ya Allah ya Allah gak liat sini ya enggak kak kakak menyembunyikan seseorang ya di sana enggak kok aman liat sana? enggak 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 ada enggak ada enggak ada lakban enggak 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 mending gak usah ikut campur daripada nanti di aku dibokok juga mending enggak enggak Aku tuh pas masuk, aku merasa pinter Karena di SMA aku juara terus, ya kan? Tapi pas masuk kuliah, kok aku merasa bego gitu Kayak, setengah-setengah semua orang tuh lebih pinter-pinter gitu Ada yang dari sumak satu, sumak gading serpong Pak Hoa, wah pinter-pinter anak-anaknya Jadi aku kayak gak terlalu pinter kan di situ Terus habis itu, karena aku pas ulangan sering nyontek Orang tuh bilangnya, ha, mentang-mentang lo cantik Lo bisa nyontek-nyontek gitu Padahal lo tuh, SMA aku dicontekin, aku biasa aja Jadi aku mikir, oh kalau nyontek tuh biasa ya Ternyata di kelas yang ambisius tersebut, itu tuh hal yang, ih kok gitu sih gitu Jadi, karena hal tersebut, dan aku emang kurang bisa bergaul ya Karena gak nyambung kalau ngomong Jadi, aku gak punya temen Semester satu, semester satu, semester dua lah ya Temen aku cuma satu namanya Glenn, itu cowok Misalnya kayak udah gitu kan Terus, kayak aku mau jual kepintaran, aku juga gak bisa Karena kan gak pinter pas di kelas gitu kan Jadi, dimusuhin gitu Aku inget banget, aku ngitung hari gitu Sampai pergantian tuas seberapa hari lagi sih gitu Saking aku tuh pengen suasana baru gitu Pengen punya temen juga kan Pas kuliah kayak kesepian Habis tuh belum lagi ditambah ulangan-ulangan Pada susah-susah, pada topnya logika semua Jadi aku ngerasa, eh kok susah banget sih nih Hidup berat awet, kapan ya gue lulus kuliah gitu kan Aku tuh bukan tipe orang yang, kalau ada masalah kayak kabur gitu Aku tuh gak bisa, karena aku juga gak cerita orangnya Aku kayak ngerasa, ah gue selalu bisa menghadapi semua masalah aja Jadi gak punya temen itu punya temen sama asetan gitu? Enggak, enggak kak Enggak dong Lu yang di kampusnya tuh, kejajahnya seperti apa? Nah, kan stress banget ya, aku tiap hari nangis Tiap hari yang kayak stress gitu Nah, karena gak punya temen itu Udah lah aku jalanin hari-hari seperti biasa Kalo di kantin, makan bareng cowok-cowok Karena jaya-jaya udah pada punya geng, aku sendirian Kalo cowok-cowok udah pada pulang main geng Yaudah, kalo makan di toilet Misalnya aku kayak gengsi gitu Dilihat orang makan sendirian di kantin Ih, gak punya temen ya gitu Kayak malu dan ngenes gitu kan Jadi, ah daripada gue makan sendirian di kantin Gue gengsi, terlihat lemah, gak punya temen Jadi makannya di toilet aja Kebedaannya mamiku tuh Kan malam waktu aku gak tau ya Aku dikucilkan gitu Di kuliahannya mah aman-aman aja Kan aku ceria, orangnya gak keliatan Jadi mereka suka bawain kayak bukel gitu kan Atau mah kayak roti, oland bakery gitu-gitu Dulu tuh aku punya kebiasaan kalo buka roti tuh Misalnya dicekerkannya kan, roti Aku tuh buka dari belakang gitu Kayak ceruk-ceruk gitu, asal gitu Karena kayak aku udah gak habis panjang lah Udah, buka habis gitu kan Nah, jadi aku sering makan Sering banget makan sendiri di Thailand Gitu, karena malu gitu kan Itu semester 1, semester 2 Terus abis itu semester 4-an ya Atau semester 4 akhir gitu Aku tuh mulai ada temen Aku mulai ada temen Namanya Lisa Dia tuh sering ngajak aku yang kayak Ayo makan bareng Vior di kantin sama geng cewek-cewek Tapi itu bukan geng aku Jadi itu emang geng dia Cuman aku nyimbrung gitu kan Kayak keadaannya semester 4 itu sudah berubah Udah gak semenganaskan dulu Nah, suatu hari Mereka itu ngajak aku makan Karena di kantin Makan udah udah ketawa-tawa Aku izin ke toilet Terus siang-siang loh Eh, Liz, gue ke toilet dulu ya di pipas gue Iya, ya Ke toilet tuh aku ke toilet ada 1 Di kampus Pas masuk aku cuci tangan kan Cucu tangan ngaca gitu Maca Ini kejadian 2 tahun atau 1 tahun setelah Yang aku masa-masa stress itu Terus bawa ke toilet Aku lihat tuh kayaknya ada 4 toilet 3 nya tuh ketutup Jadi ini toilet, toilet, toilet Terus paling ujung sini itu Ada toilet paling ujung gede sendiri gitu Ini kaca gitu kan Aku masuk Cucu-cucu kaca Aku lihat toiletnya kok penuh Penuh jadi aku masuk ke toilet paling ujung Pas aku mau buka cepet gitu Tiba-tiba ada cewek gitu Ada cewek Aku pikir senior gitu kan Oh iya Kak maaf Tapi kayak Dia tuh suaranya kayak Gitu Nangis Nangis Tapi kan kenapa gak ada kunci ya pintunya gitu kan Aku buka lagi kayak Kak kenapa gitu kan Terus aku kan Kayak malu-malu jadi kayak Oh ya udahlah Terus Tiba-tiba Kayak Entah kenapa Aku ngeliat orang ini tuh kayaknya Beda deh gitu Kawannya tuh dingin gitu kan Terus aku ngeliat Ngeliatin terus dari ujung gitu Pintunya masih kayak kebuka dikit gitu kan Aku ngeliatin dia dia nunduk Pakai kemeja hijau Terus gak lama dia kayak Naikin kepala gitu kan kayak begini Ditolek-ditolek atasnya begini Begini Terus abis itu Aku liat Kok hidungnya mirip aku Aku liat hidungnya dulu Karena kayak baru begini nih Dia masih liat kebawah Terus hidungnya kok mirip aku ya Terus gak lama Dia ngeluarin tisu gini Tisu toilet gitu Masih gempul gitu Terus gak lama dia ngasih ke aku Pantas bila kali kayak Gitu Soalnya kayak Pas banget Sebelum Dia Eye contact ke aku Baru begini Baru setengah nih Aku kan disini kan Di atasnya Karena aku liat kebawah gini Sebelum dia begini Aku udah lari Kedepan aku lari Aku Cerrrr Sprint gitu Cepet banget aku lari Aku takut banget Kayak apa kayak Awalnya tuh kayak Gua ngacatan nih Gua ngacatan gitu kan Terus pas aku Lagi-lagi tuh aku ngeliat Kayak Pertanya pas aku masuk Toilet semua ketutup Makanya aku pilih toilet Paling ujung Baru pada kebuka Keluar toilet Masih siang Masih banyak orang Lewat teh Atau kayak Anjir gua mimpi kah Apa gua halu ya Gitu kan Tapi kayaknya Gak sampe 5 detik gitu Aku masuk lagi ke toilet Aku masuk lagi ke toilet Aku masuk lagi ke toilet Aku samperin lagi orang itu Emang ada gila sih aku Karena Aku mikir kayaknya Ini orang tuh butuh bantuan Aku ngerasa Ini cairnya tuh aku Aku di masa lalu gitu loh Aku di masa stress Aku ngeliat diri aku sendiri Jadi pas aku masuk lagi ke toilet Toilet ujung Udah gak ada Udah gak ada Aku kayak Diem doang kan Ini aku halu Apa gimana Ini bener kok Kalo aku lari Gak mungkin aku halusinasi Aku diem aja ngeliatin orang tersebut Terus aku kayak Mana-mana-mana mandir Terus aku ngeliat lagi Ke dalam toilet aku liatnya aja Kayak ada yang salah Kayak ada yang apa ya Ada clue apa gak sih Aku liat toilet Tisunya udah abis Aku liat toilet yang lain juga gak liat toilet tisunya kan Terus aku liat hitung sampah Aku liat hitung sampah Terus Ada bungkus roti Bungkus roti Di belakang terus Yang depannya masih tertutup gitu Karena aku kayak Kayaknya ini aku deh Kayak di jaman dulu gitu Terus udah aku bawa bungkus roti Aku bawa keluar Terus kayak Udah deh Dan merinding Aku Ceritanya juga sekarang merinding Aku Kaya Kembaran gitu ya Berarti tanggapnya kembaran Aku sih berharapnya Kembaran ya Enak ya punya kembaran Iya kan Bisa diajak Aku punya adek cewe sih Mirip aku Lumai gitu Tapi kayak Kaget aja Aku biasanya ngeliat diri aku Di cermin gitu Kalian aku ngeliat kayak Langsung gini Kayak Aneh gitu Kayak ngeliat orang aneh Kayak Aku gitu Gak tau sih aku Atau bukan Cuman Gak sampe 5 detik Kok aku balik lagi Udah gak ada Gitu Gak mabuk kok Iya Lu bisa di track kok Gak pilih kan Hah Buka Gak di belakang Orang itu kan Setiap orang itu kan Punya Punya memori Kenangan Iya Kenangan itu kan Energi Energi itu kan Bisa ditinggal Energi bisa ditinggal Tertinggal dan ditinggal Tertinggal Terus Kak Nah kalau yang tadi Mbak Fier ceritakan itu Sebenarnya kan Setiap orang itu kan Punya kembaran Tapi itu sifatnya Astral Astral itu tidak terlihat Hah Ini serius Kak Iya Jadi aku punya kembaran di dunia lain Iya Hah Sama orang punya Sama Kakak punya Enggak semua orang Kan kalau orang lain itu kan Ada Tau hari-hari Enggak Tau yang dipuser Iya Yang dihijitkan Iya Itu yang dikuburin Dikubur Kan kalau Kalau lahir Ayat keluar itu kan Ada Ada ari-arinya Oh Yang kan dilepas Itu dikuburin Biasanya Kalau mami kok mami kusimpen di laci Atau Beda-beda sih Setiap tradisi Oh iya 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 Nah itu biasanya Yang ikutin kita Teman-teman Yang persis kayak Kita Pakaiannya Atau Dandanya ini persis Nah kalau orang meninggal itu Ari-ari ini yang tertinggal Jadi bukan arwahnya Terus Kak Terus Kak Kalau tadi yang Di toilet itu Itu sebenarnya Ketika dulu Banyak pikiran Atau stress Depresi disitu Iya Ketolai Ada yang tertinggal disitu Yang disebut Ari-arinya Ari-arinya itu Kadang bisa diambil sama Yang gak keliatan Kayak kuntilanak Kak berarti Ari-ariku udah gak ada? Gak ada Kak Cuma cekin dulu Bukan itu Itu kan pusar Beda Lari-ari 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 yang mana Kak? Kalau Ini kan pusar Itu kan ada Kayak Khususnya Yang Di luar Kalau lahirnya pasti Udah lepas Kok Lari-ariku bisa ketinggalan? Gak ketinggalan Itu ditaruh Biasanya Nanti dikuburin Lari-arinya Oh jadi Maksudnya Kayak yang aku Lihat itu Kembalan aku di astral Tapi kok Dia bisa menampakkan diri ke aku Karena Bisa deket sama kita Salah satunya Kita sering lihat Itu lewat cermin Waktu tertidur itu Dia lewat Ditaruh Oh Eh Kak Aku mau nanya Berarti kalau aku lagi make up Dia tidak akan make up? Iya Yang di depan cermin itu Ya itu Sebenernya Bayangan di cermin Kalau dibayangkan di kamera Di hape gini? Enggak Biasanya pakai media cermin Iya Oh Bukan ini Yang di cermin Kalau selfie gini Dia gak ke bahan aku? Enggak bukan Kalau mau nyoba kan Waktu bercermin itu Malam Tidur dulu Malam bangun Iya Nanti coba cermin Nyisir rambut Nanti Kakak Encen terus berhenti aja Nyisirnya Kalau dibayangkan di cermin itu Masih nyisir Lagi dia Takut banget Aku mau nyisir Aduh kau mau nyisir lagi Aku mau gak Kakak pernah gak ngeliat bayangan Kakak nyisir terus dia Masih nyisir Kakak udah stop gitu Pernah? Kak Waktu itu malah gak Waktu itu gak nyisir aja Malah bisa ngobrol Udah jangan ngobrol Saya liat dia Kak Di cermin Waktu saya Kan di cermin nih Waktu saya di cermin Kalau udah saya pergi gini Dia masih ada di dalam cermin Karena Udah pengalaman gitu Kak Takut banget Kakak Mau menyelamatkan dia gak Dari cermin itu Dia terperangkap gak ya? Enggak Kan Dia dimensinya disana Dimensinya astrobeda Jahat gak sih Kak Kenapa dia tuh? Sebenernya korin Kita sebutnya itu kan pendamping Yang asal Padahal Padahal Kenis Jadi ada yang Baik ada yang Buruk Oke Yang buruk Yang buruk itu Biasanya gak diperkaitan sama Napsu dan alarah Napsu? Iya Jadi kembangku bisa napsu sama aku? Enggak Napsu itu punya Napsu dengan diri kita itu Panusia itu kan punya Hal yang negatif itu kan Napsu Keinginan duniawi Oh Sange gitu kan Napsu itu Itu juga bisa Oh iya iya Napsu itu kan makan Napsu kuasa Kan Napsu makan Kalau orang gak makan Gak diun makan gak napsu Oh Itu jahat ya Napsu makan tuh jahat ya Makan seadanya kan? Enggak Maksudnya napsu itu Yang buruk Yang kurang baik Hasrat Hasrat gairah Keinginan Dia modelnya itu Terus kemudian Amarah Emosi Kalau aku emosi berarti Kembali kembali keparah ya? Bukan Emosi itu kan Sifat Naluri manusia Oh Tapi kan itu bisa dikendaliin Ngadepin sesuatu itu Biar gak emosi seperti apa Itu kan harus kita latih Kan jendokan gitu ya? Satunya itu Jendokan Terus kemudian ada yang baik Ada yang baik Itu yang ngarahin kita Untuk Tenang Berpikir cerdas Kemudian Mentalnya kuat Itu ada juga Ini dari empat elemen ini ya Ada di dalam tubuh kita Hmm Kalau yang kembalan aku kak Dia Apa yang baik Kan saya jangan jahat ya Ada dua-duanya Setiap manusia itu kan Ada yang di kanan baik Yang di kiri buruk Jadi yang kiri buruk nih? Iya Ini baik nih Sebenarnya kalau Kanan kiri itu kan Ini perutamaan aja Oh perempamaan Ya jadi kanan jadi Dia temer-temeran ya? Enggak gak bisa Dia punya tempat Kanan kiri Oke Kak Kak Kalau misalnya Aku kan Gak pinter nih Hmm Gak bodoh juga sih Tapi gak pinter Gak pinternya itu kan gini Kalau orang itu Gak ada yang pinter Gak ada yang bodoh Gak ada yang bodoh Oh itu jawaban Menghitung diri yang bodoh aja Enggak Enggak sebenarnya begini Setiap manusia itu Tidak ada pinter Gak ada yang bodoh Dia pasti menguasai bidang Oh gitu ya Jadi pinternya dibilangin gitu ya? Iya Kan Kalau orang bidang kan bilangnya Ada satu perlombaan Manjat pohon Iya Ada ikan, ada kerah Ada ayam Ada monyet Ada Ada sapi disitu Kira-kira kalau Manjat Pohon yang paling menang siapa? Nanti mulai menang siapa Tapi ikan kan gak bisa Ikan gak bisa manjat pohon ya Tapi ikan bisa berenang Burung bisa terbat Oh gimana sama manjat? Enggak Ini kan pohon nih Gak ini kan pohon nih Ini kan pohon nih Ini ada apa nih Ada manjat Ada burung Ada sapi Iya Kemudian ini ada Ikan Gugu Ikan Ikan Nah ini kalau suruh manjat ini kan yang paling pinter siapa? Monyet dong Monyet Dia kan berincah gini ya Kucing dong kucing Enggak Ada ngajah mungkin sih kadang-ngajah Ya naik kan Sementara ikan ini bisa nyapa? Berenang Iya dia gak bisa manjat Manjatnya gak bisa Berarti kemampuannya Berarti ikannya gak bodoh Dia pinternya pintar menang Oh kalau merenang pasti dia yang merenang Monyet pasti abis berenang Nah itu Oh iya ya Oh iya ya Berarti siapa orang yang pinter gak ada yang Yang butuh Dia pinter di bidangnya Oh di bidangnya masing-masing ya Masing Kalau aku akademiknya gak pinter Aku pinternya gimana kak? Mau ngasih bidang apa? Katanya e-sport E-sport? Aku main game gak? Aku main game juga Cuma satu hero aja Kakak bisa main game gak? Enggak Iya aku pinter dari kakak dong Ya pinter di bidang game kan Oh iya ya Tapi bisa ada setup gak? Enggak Kakak kakak ini bisa kan? Berarti bidangnya bidang lihat setan Kakak Hehehe Itu talenta ya kakak Itu bakat ya kak? Itu kepintaran Kalau dibilang kepintaran sih enggak Tapi kan Setiap orang pasti punya tempat sendiri-sendiri Kakak Akademiknya pinter gak? Hehehe Kira-kira pinter gak? Akademiknya Kira-kira pinter gak? Akademiknya Kira-kira pinter sih Orang pinter tapi bukan dukun loh ya Bukan Bukan Orang Jenius-jenius maksudnya Maka tadi bukan dukun kan? Bukan Maka bukan penyembah setan kan? Bukan Penyembah Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan yang masih ada di dalam sini Oke Tuhan itu kan ada di dalam sini Kayak ini bukan? Bukan Bukan Oh beda berarti yang sedih lagi Beda Tuhan yang Maha Esa kan semua Tuhan kan Esa Semua Tuhan sama ya? Iya Ya Kita aja yang menyumahnya berbeda-beda Hehehe Tuhan ya? Nah ini terus lanjut cerita lagi Kak Ya di Bali Dengar-dengar di Bali pernah ngalamin apa? Di Bali Kak Iya Sebelumnya aku boleh nanya lagi gak? Boleh Misal nih Kembalan aku Dia bisa gak sih lebih pintar dari aku? Aku kadang suka kayak Takut dia lebih pintar dari aku Iri aku Kalau itu sebetulnya Sama kayak kita Sebetulnya dia juga lemot Lemot apa dulu nih? Aku ada yang ngelek ya Berarti kembalanku juga ngelek kan? Kalau soal itu kan karakter tuh Setiap orang Tapi kalau lihat tentang Tentang kembaran Kembalan tanda petik ya Kasih Kasih ini tanda itu Dia itu biasanya hanya bisa menyerupakan kita secara fisik Oh Secara fisik ya? Iya Kok dia bisa Itu ya Ngamakin diri Apa jadi offer? Itu bentuk-bentuk ini Interaksi sebenarnya Dia bisa gak apalagi tidur dia nanti aku? Sering Hah? Jangan gitu gak sering? Iya Bahkan setiap liat Gak hanya tidur melihat Kalo mimpi Nanti jajak jalan-jalan kemana Jadi gak jajak-jalan Aku begini Iya Aduh Aku takut banget Merinding Kalo merinding tuh kan gak nyadir loh Kak Eh Ih takut Enggak bener kan Ini jangan liat situ terus Iya enggak Kakak coba rasanya dulu Mungkin liat dimana? Eh ke situ Enggak lu mana liat ke pacok itu Coba Macep ke pacok Kananmu Eh 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 Wah Gak ada Emang kau bisa liat ada orang disitu Ini orang Itu bukan orang Tapi ada seseorang disitu Bukan orang Ada Atau bukan orang Ada Bukan Pembaraanmu Kak Aduh Aku merinding Merinding tuh kan tanya ada Apa yang dia mau dari aku? Oh ditanyain nih Tanyain Hehehe Hehehe Halo Aku pindah sini doang Coba Kak Mau pindah sini aja Kedah sini Ntar dia pindah kesini gak? Enggak Dia pernah pindah situ Hehehe Oh Kak Sini Aduh Coba Kak tanyain Dia mau apa sih dari aku? Tanyain Tanyain ya Tanyain Tapi boleh jadi kuat apa enggak ya? Eh dengerin saran orang tuamu katanya Iya sih aku membantah terus Dari orang tuaku Apa yang omongannya manis Semuanya aku bantah dari orang tuaku Iya Kalau enggak merhatiin atau dengerin kata orang tuamu Nanti kamu tersesat Banyak berdoa Iya aku gak pernah doa lagi Berdoa gak hanya di mulut Tapi juga di hati Gak susah baik Kak Apanya? Satu lagi ya Pergunakan waktu muda yang lebih baik Kok bener semua ya? Kau pi Hehehe Kan pernah tanya Terus dia baik dong ngerti ngingetin aku Dia baik ya Kau membutuhnya kayak gini juga Kak Hehehe Pergunakan Bronde atau hitam? Kayak gini persis Pakaiannya juga sama Kok dia bisa pakai baju sama kayak aku? Kan cermin Dari cermin Kak Ayanain Dia setuju gak sama pacarku yang sekarang? Hehehe Itu Jawabannya nomor tiga tadi Menggunakan waktumu dengan baik Iya Jangan terburu-buru berarti pacaran ya? Jangan terburu-buru berarti pacaran ya? Atau cepetan nikah? Bergantung Oh tokyo Gwencara ya Hehehe Hehehe Berarti pacar kembaran aku sama juga kawan-kawan tadi? Sama Berarti pacarku juga punya kembaran? Semang sama punya Iya disini juga punya kembaran semua Kembaran K.U.P dimana Kak? Hehehe Eh Kak Mau ditanyain beneran? Jangan Jangan Mending undangin siapa-siapa kesini Jangan Jangan Dia kesini kuntilanak merah gimana? Hehehe Merah Iya Kuntilanak pakai cegel merah Kak Kok kuntilanak bisa pakai gaun? Kan dia punya itu Kutiknya sana Di dunia ada Ada Orang pakai esports aja ada Iya Lebih canggih sana lu Iya Lebih canggih dunia lain Dunia lain Dulu Iya Pernah denger kota gaun ga? Kota gaun? Iya Tentu Tentu Aku tak ken Apa kota apa tuh Kak? Kau pernah dengar kata saran jenayah? Contohnya Semang itu lah Ih Jadi pengalaman lainnya Oke Oke Aku di rumah nenek Menggunakan waktu mu dengan baik Oh Oke Itu Yang Di rumah aku Bali Bali dulu Oh iya Bali Pas ke Bali ini Iya Aku lagi Tur kan di Bali Apa ini? Udah lama Sebelum aku langsung on Udah lama? Sebelum tahun 2017 Iya Eh Tahun berapa itu ya? 2015 Hmm Kayaknya Lebih lama dari yang kembaran deh Kayaknya Sebelum aku kuliah ya Kayaknya Oh itu aku lagi ke Bali Hmm Kayaknya pas libur SMA Oh iya Kayaknya ya Kak aku lupa juga sih Iya Atau ke Bali Apain? Iya ke Bali Aku inget banget Supirnya namanya Pak Budi Kupingnya kayak Kayak Kata orang-orang Kupingnya kayak Buddha Ada giniannya Katanya hoki Apa inget banget ya Nyetirin Kita ke kafe gitu Kafe nya penuh gugup-gugu Gemoy Nama Pak Budi ke kafe? Bareng-bareng satu keluarga Oh Naik apa? Bis atau kamuknya? Naik bus gitu Oh Besar ya? Bus besar Yuk lanjut Terus Abis itu Kafe nya itu Yang punya itu cowok Dikuncir gitu Pake baju putih Kayak rambutnya panjang Tapi di kuncir gitu Dan terus Ke kafe nya itu Aku lupa Kayaknya turun ke bawah gitu Turun ke bawah gitu Baru ke kafe nya Cafe atau resto ya Ya seperti itulah Disana ada kayak taman kecil juga Ada patung gitu Yang diikat gininya Yang kayak ala Bali gitu Terus abis itu Aku Ngobrol nih sama yang punya kafe ini Pas pertama kali kita dateng Dia langsung ngomong gini Kokoku tuh katanya auranya bagus Kokoku auranya bagus Apa namanya Pemimpin yang baik gitu Terus Tiba-tiba kita pada bingung Lah Ini orang Kok tau ya Kokoku tuh soalnya Dimana-mana disekai orang itu Dan dia Kayak istilahnya Gampang mempengaruhi orang lain gitu lah Kayak contoh nih Dia punya game satu Semua suruh main Pada suka langsung Malah kan belum tentu ya Kalo orang-orang yang Eh main game ini dong Kita gak mager Nah kalo aku tuh Kadang kalo udah nyuruh orang tuh Kayak kita Semangat buat ikutin dia Kayak leadership ini bagus Auranya bagus Terus kita kan Terus tiba-tiba kita pada bingung Kok ini orang tau ya Ah itu mah basic Coba kita tes ke adek aku Kan Kalo yang ini adek aku Beli Terus dia bilang Hmm Ada sakit perut ya Di daerah perut ya Gitu kan Terus adekku langsung bingung Kok dia tau ya Adekku ada kayak sakit gitu Di daerah perut gitu kan Udah dong aku diem Kalo aku beli Aku beli Gitu kan Dia bilang Katanya Kamu ini Ada dua orang Cewek cowok Dia suka sama kamu Hah Suka cinta gitu Enggak Dia suka aja Ngeliatin kamu Ngeliat pergerakan kamu Kayak Apa ya Demen sama aku gitu Cewek cowok ini Pasangan ini suka sama aku Terus abis itu Katanya aku tuh Orangnya menyenangkan Jadi diikutin terus Terus abis itu dia nanya Kamu suka dengung gak Kuping sebelah kirinya Terus aku kayak Hah Kok ini orang tau ya Aku tuh Tapi aku Mikir itu tuh Bukan karena astral Karena aku pernah Kuping kedaleman Terus sakit gitu kan Senda itu sakit gitu Jadi aku pikir sama Ini tuh aku dengung Gara-gara itu Terus aku bilang Iya Kok bisa tau ya Kita liat Ya tar gitu Terus dia bilang Ya kalo mau Tajin beribadah aja Gak ada bahaya-bahayanya Kok Kalo mau tuh mandi tuh Di Apa Kamar putih atau apa gitu Aku lupa ya namanya Pokoknya ada putihnya gitu Bersihin diri di sana Terus Kita tuh kayak Pada gak percaya sama dia Koko bilang Kamu Kamu jangan percaya Dia ngomong Koko auranya bagus Karena Koko tuh paling tua Dia tau Malah dia ngomong gitu Terus Ya lah kan adek kan Agak gembun Biasanya tuh Orang gembun tuh Ada penyakit di perut Bisa aja dia tuh Ngomong Kamu ada penyakit di perut Dia nebak-nebak Terus ternyata bener Terus Kalo aku gimana kok Kuping dengung sebelah kiri Alah Itu mah sugesti Kamu aja tak Kamu sebenernya kupingnya gak apa-apa Cuma karena dia ngomong gitu Terus kamu pernah ngalamin kupingnya dengung Kamu langsung iya-iya Itu mah sugesti aja Gak usah dipercaya Terus aku kayak Oh ya udahlah Tapi selama kita disitu Ada aja yang ngalamin hal-hal aneh Tapi aku contohnya Dia kan suka jalan-jalan kan Terus dia kayaknya ada orang Diri di pojok taman gitu Tapi dia gak apa-apa Dia kurang-kurang gak liat Terus dia balik lagi Ke tempat kita makan Terus kayak supir yang ini Pak Budi itu Dia ngerasa kayak Aduh gak tahan dia kayak Ngerasa kena pengen Tepet balik ke bus Akhirnya kita gak alamin Lalu kita langsung Balik ke bus deh Tapi kayak aku gak tau Siapa yang nyalamin ke tempat itu Kayaknya Pak Budi bukan yang nyaranin deh Mungkin kita denger-dengar nih Bu bus tempatnya Mungkin kita kesana Padahal gak ada yang nyaranin Kita kesitu aja tiba-tiba Gitu deh Gak semuanya Kalo tadi tuh cerita Apa sih yang terpasang Suka Maluk ke Ip Entah dari mana Pokoknya ini cewek cowok Cuman dia bilang Cewek cowok suka sama aku Tapi itu cewek cowoknya itu Maluk ke Ip gitu katanya Ya iya Kayak ada Dari Apa ya dunia lain Yang suka sama aku Suka ngeliatin aku Suka ngeliatin kalaku aku Gitu Iya kalo itu Kaitannya sama Yang ada di rumah Di rumahmu Jadi ada seseorang di rumahku Bukan seseorang Sesosok Aduh Kok bisa ada orang itu di rumahku Ya misalkan rumah Itu kan kita gak tau Dulu bekas apa Oh iya Misalkan dulu disitu ada yang Pena buat buat mayat kan Misalkan Contohnya gitu Tapi kan udah diberkati rumahku Sama Pastor Yosef Kalo keluar Luar rumah Kan di rumahnya yang Dijuain Kalo keluar kan Kita kadang bisa ada yang nembel Aku berbuat dosa apa sih Sampai ditempelin setan Kalo dosa sih engga Mereka kan juga ada rasa seneng Dengan manusia kadang Dia suka sama aku cinta terhalang dunia ya Kalo sepasa engga Engga cinta terhalang dunia Tapi mungkin mereka suka auranya Auraku? Iya Kenapa auraku? Kalo satan suka sama aku Pasti auraku cilet dong? Belum tentu Auranya baik juga bisa Hah? Bisa Karena baik itu mau diserap sama dia Hah? Ya itu kemudian bikin gampang ngelet Terus gampang pusing Kacang nyeri atau pegel disini Ini bukan sugesti ya Tapi emang kacang kerasa Aku karena nge-gym pegel punggungku Engga Misalkan Tidur jadi nggak nyaman Atau apa Ya itu memang ada pengaruh secara medis Tapi juga bisa secara no medis Kalo mereka mau nepel Bisa disembuhin dengan ini engga? Bisa, campel aja Tuhan Tolong Nita ya Tuhan Takut ya Kalo energi ku diserap aku Mati dong Engga Paling lemes aja Bisa disembuhin pake kopi nggak? Bisa Sugestinya positif-positif Positif ya Iya Tapi sebenernya Aku positive thinking Tapi sebenernya energi ku lagi diserap sama aku guide Iya Itu tapi itu dulu Sekarang nggak Sekarang udah nggak? Engga Maka bisa liat nih sekarang? Kalo sekarang Hah? Ada sesuatu Ngerasa apa kalo hari ini? Hari ini Perasaan aku ya Iya Aku ngantuk Apa lagi? Aku Pengen ngedate Tapi ada podcast Terus apa lagi ini? Iya Jadi harus disesain dulu Habis itu Aku Happy-happy aja Tapi Lebih ke ngantuk dan capek Karena banyak kegiatan aja Tapi aman nggak ada apa-apa? Kalo ada apa-apa tuh gimana tuh aku? Gampang emosian Tapi tadi saya tahu ya kan? Bisa Kan Mereka bisa sugesti untuk kita marah Kalo kita lagi main game marah-marah tuh pacarkku sering marah-marah tuh kalo lagi main game Bisa Ada yang Nganggu Kalo Dia membuat kita marah tuh apa yang mereka dapatkan kak dari hal tersebut? Energi marahnya Kan ikat gitu Energi marah Jadi mereka mau makan energi gitu ya? Iya Musurnya kan tiket ya Musurnya kan api panas Orang marah itu Kayak Skullpitch gitu kan? Iya Dia makan Mereka nyurupnya per energi Iya bener Itu kayak makanan buat mereka Iya Terus cara kita refill energi gitu bagaimana? Satunya berdoa Recharge Oh jadi Kita dapat energi dari berdoa? Iya Kan Tuhan kan pas waktu ini Kekuatan medis Medis religius maksudnya Oh berarti Tuhan tuh bener-bener ada ya kak? Percaya gak tapi sama Tuhan? Percaya kok? Berarti ada Kan disini Oh Disini ada Ada roh kudus apa ada Tuhan Yesus? Percayanya yang mana? Aku percaya Tuhan Yesus sih Ada yang dipercaya aja Kalo misalnya aku percaya roh kudus juga ada juga disini? Iya semuanya ada Jadi kita harus percaya dulu dong? Ya kan percayanya baru bisa masuk Kalo gak percaya gak bisa masuk Gimana sih kak cara nungguin rasa kepercayaan itu Aku gak bisa ngeliat dia soalnya Nah itu kan karena adanya dia dirasa Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa Aku peka sih orangnya Semoga aku peka akan kehadiran roh kudus dan ala Bapak Kalo peka yang lainnya paham gak? Ada kehadiran meluka Ibu Nah itu yang tadi aku ceritain itu Bukan peka lagi Ada yang lain gak? Ada yang lain gak? Yang waktu sama neneknya tuh? Wah Itu Itu tuh dirumah aku tau Rumah aku yang sekarang ini Itu tempatnya sekarang? Iya Om aku dulu sebelum meninggal Dia tuh sering nginep Kan dia sakit Dia sering nginep Terus pas masuk tuh dia kayak ngerasa aneh gitu ya Terus dia pengen gini rumah Terus dia panggil papi aku Fun fun gitu kan Ini di ujung sini Lu harus taburin garam tiap Jumat ya atau apa Ini kayaknya gak bagus nih Waktu itu ada keyboard tuh di ujung Terus dia pindahin Di sini taburin nih ya Ya biar bisnis tuh lancar Biar lu gak digangguin Waktu itu kok pikul Terus aku nanya ke Oma Emang ada apa Oma? Ya nih hawanya gak enak aja Di taburin garam Ci Ya Kita kalo misalnya ada waktu Ya inget di taburin garam aja di sini Emang itu berbahaya? Ya lebih ke Mengganggu kehidupan lah Kalo misalnya lagi bisnis Sekarang suka di Ini-ini coel Atau gak mau ngapain Gak tercapai keinginannya Terus aku nanya kayak Ke aku juga gak? Ya lebih ke papi sih Papi harus taburin garam di sini Kayak Oh Itu ada seseorang Tapi kan aku Lupa kan Dan gak merasa ada apa-apa di sana Jadi aku ya udah deh Ya Allah Terus kalo yang itu Yang gugupnya gugup itu Ya pasti itu Oh Yang main laptopnya Kakak tau sih Yang itu kayak apa tuh Itu Aku lupa lupa inget Tapi Seinget aku Aku tuh lagi main laptop Lagi main laptop Aku tuh punya kebiasaan Kalo anjingku tuh gonggong Aku suka ngomong gini Strada Gitu kan Strada Terus tadi diem Otomanya kayak Hmm, 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 hmm Gitu Pengen di Kan ada kandangnya di luar kan Di luar situ Gede gitu Kandangnya dia anjing tekel Coklat Satu Oh satu itu aja Udah tua juga 8 tahun Kalo cinta kan Betina Betina Namanya Strada Gemoy Eh gak ada Gemoynya Si Strada aja Strada Jadi aku tuh Lagi buka kaca jendela Kau lagi main laptop aja Cuk, cuk, cuk Terus Strada gonggonggonggong Strada, strada Gitu kan Aku teriakin Biar dia tuh diem Ada aku di rumah Gitu kan Terus Itu tuh kayaknya cuma aku sendiri Disini Atau ada mbak Aku lupa Terus gak lama dia gonggong lagi Aku teriak lagi dong Strada Sayang Gitu kan Terus dia gonggong lagi Guk, guk, guk Gitu kan Aku diem aja Tidak ada yang ngomong Strada Gitu Kayak Itu siapa Aku gak ngomong apa-apa Gitu kan Terus Gak lama aku langsung lari dong ke bawah Langsung lari ke bawah Aku buka pintu Buka pintu Kalau gak salah Aku buka kan Aku buka pintunya ini Aku biarin buka pintunya Terus aku usap-usap Setelah ada Kenapa Setelah ada Karena saya dim aja Terus aku gendong bentar Gendong Aku usap-usap Aku taruh lagi Terus gak lama Kayak Pas aku mau balik badan gitu Kayak ada Kayak sekelidut putih gitu loh Terus pintunya kayak udah ketutup Seinget aku tuh Aku buka pintunya Aku buka pintunya Karena aku takut ya Jadi takutnya kalau misalnya aku tutup Dan aku kunci Aku buka Aku buka Aku buka Aku tutup Aku lari Seinget aku aku kayak Mbak 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 ngomong-ngomong strada tadi Mbak ngomong strada gitu gak Mbak Mbak Kembalanmu yang tadi Yang aku liat Di toilet waste itu Iya Masa Tadi dimana Kok dia gangguin aku mulu sih Dia ngikutin aku Itu bentuk eksistensi Dia mau apa Kok dia ngikut-ngikutin aku Atau dia lupa Dia digunin yang lain Enggak Jutur mau interaksi Sama aku Iya Yang tadi kesini juga Ya Allah Tuhan Yesus Sekarang dia lagi dimana Di itu Gak mau Eh Kak aku mau nanya Iya Kan dia di dunia lain Dia takut Tuhan Yesus gak Apanya ya Kalau Kalau takut itu kan Karena berbuat salah Berbuat dosa Tapi kalau dia Gak pernah nyakitin secara fisik Dia kan gak dosa Jadi dia gak Bukan gak takut ya Tapi kan Gak ada efek ya Di dunia Dia ada Tuhan Yesus Gak beres di dunia dia Kalau semua makhluk hidup itu kan Berusaha Tentunya sama Jadi Tuhan nya satu aja Iya Jadi mau dunia lain Dunia ini Tetap menyembah Tuhan yang itu Ya alam semesta Di universe Semua Yang kayak Marvel gitu Iya Oke Jadi aku harus apa nih Biar Setan-setannya keluar dari tubuhku Tiga hal tadi Yang disampaikan sama kembaranmu Dengerin orang tua Yang kedua apa tadi Atau waktu Eh Dengerin orang tua Beribadah Ketangannya Satu dulu ya di notes Sama pergunaan waktu Tunggu kak Satu dulu di notes Takut tuh pak Oke Satu Kata-kata kembaran Fior Namanya siapa sih? Namanya Nita Fior Sama namanya? Ya sama Kan kembaran Kembaran Astral Kan cermin yang ada di cermin Oh namanya juga Fior Fior 2 ya aku tulisnya Fior aksen Fior aksen? Hehehe Kalau cek matematika kan aksen ya Kakak Sekolah Hehehe Maksudnya Ya udah sekolahnya udah kelan Maksudnya kakak Pas sekolah Iya Pinter Kakak sekolah kan Maksudnya Iya sekolah Iya kan Maksudnya pas sekolah pinter banget Tengah Tika Lalu teknik Beri teknik Oh teknik Pinter dong Ya engga kan teknik aja Teknik Sibil Teknik Sibil Pinter tau Kok tau teknik Sibil Teknik Sibil tuh yang kaya Tentara itu gak sih Bukan teknik Sibil tuh nanti jadi kaya Negeri Sibil Oh Peres Kapa Negeri Sibil kan Bukan Teknik Sibil tuh yang bangun-bangun gedung tuh Kok Arsitek Arsitek itu gambar Yang ngitung-ngitung Oh yang ngitung Bahan baku bangunan Iya Ratunya itu Berarti kalo yang bikin rumah kakak yang bikin dong Bikin rumah apa nih Rumah tinggal Tepat tinggal Makanya rumah hantu Kak Emang rumah hantu bisa dibikin di dunia ini Bisa Nah kan bikin aja rumah terus Gak usah ditinggalin Terbengkalan nanti ditematin hantu Jadi setiap rumah kosong tuh ada hantunya Iya Gak harus rumah kosong Rumah yang kita tematin aja ada Rumahku Kak Kak Caraku Iya maksudnya rumah semua Cara bersihin apa gitu Iya Poin yang kedua apa tadi Hacin beribadah Iya Tapi kan rumahku gak bisa beribadah Kan bisa doa Kok dalamnya berdoa Iya Berikan di rumah ini juga Iya kan berdoa bisa dimana aja Luan kan ada dimana aja Di hati juga ada ya Iya Coba ditulis dulu Lupakan Oh iya iya Aduh kok ostoda Satu Dengerin kata orang tuamu Yang kedua Beribadah dan berdoa Aku sering gak mau makan buah Bagi aku harus makan buah dong Kenapa? Sayur buah kadang kalau dibikin aku kenyang Jadi aku kadang kalau orang tua ngomong suruh Ci makan buah Gak mau kenyang Kurang-kurangin ya Iya Salah satunya makan buah dan sayur Kan siat Berarti itu Dia tuh mau kasih tau Lu dengerin gak Lu makan buah sayur Ntar lu cepet mati loh Iya Salah satunya itu Yang ketiga Yang kedua udah Kedua Rajin beribadah Beribadah dan berdoa itu aja Beribadahnya? Kan sama Oh sama ya Oke Kalau beribadah kan kita ada waktu-waktunya Kalau berdoa bisa siap saat Oh kayak sholat gitu ya? Iya Tapi kan kalau kita doa kan Sekarang aja kita bisa doa Misal minta apa Itu Dalam hati Tapi kan ibadah Ada seremonialnya Caranya gitu Ada rangkaian tuh Oh Oh Berarti aku sering Harus sering ke gereja Dan doa rosario Iya satunya itu juga Kalau di gereja ada saytannya gak sih kak? Kalau sebenarnya saytannya tuh ada dimana saja Karena dia tugasnya untuk mengganggu dan menggoda iman manusia Kok dia Gede banget mental Bila dia datang ke gereja Dia kan dajah kan? Ya kan memang tugasnya untuk menggoda Bisa masuk penggoda aja Jadi Yang ketiga tadi apa? Oh iya Lupa lagi Lagi-lagi kan Pergunakan waktu muda Pergunakan waktumu dengan baik Ya udah itu Itu artinya aku udah mau ini ya kak Oktober tinggal sedikit gitu ya Maksudnya waktu muda tuh selama kita masih muda sekarang Kan kan nanti kalau misalnya udah 50 Bisa ngurang waktu muda ya Oh jadi harus party Sebaik-baiknya 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 Kak berarti kalau misalnya Aku tuh termasuk muda berarti kan 24 ya? Iya Kalau masa 50 kan? Belum dong Itu udah tua Iya kan itu waktu tua Ini kan waktu muda Kalau aku umur 30 tua atau muda? Masih muda Iya Aku bisa menggunakan Pas umur 30 juga bisa kan? Bisa Nah ini gak bisa lebih spesifik ya Waktu apa nih? Waktu bucing kah? Waktu kegiatan sehari-hari kah? Tapi kegiatan sehari-hari Oh Kayak mandi makan Iya Ya umumlah kayak kita kesananya Ngapain? Lebih wise Lebih wise Kegiatan sehari-hari Kayak sandang pangan papan gitu ya Iya Aku jarang mandi loh Emang kurang air tempatnya? Gak ada air Tapi aku kadang suka mager Kalau malem tuh Awas make up cuci buka aja Paginya belum mandi Haris hari sekali? Gua hari sekali Haris kali? Pernah seminggu gak menci? Gak pernah Gak pernah Karena entah lepek rambutnya kan jolah Kan rambutnya bisa ampuh bisa Harus nyatok dulu Kakak nyatok gak? Enggak Gak gayer? Enggak Gel Enggak juga Kenapa? Malah saja Oh mageri lah Iya Makanya cewek, cewek ribet Ya beda Cuman mandi bersih udah Rasanya berangkat Simpel ya Kak? Simpel Itu pergelakan waktu dengan baik? Itu efisiensi waktunya Gak berang waktu banyak Oh Aku Berarti sering bong-bong waktu Makanya kembangan aku sampe ngomong Lu pake waktu yang baik dong gitu ya Karena aku sering bong-bong waktu berarti ya Kau nonton anime berjam-jam Itu baik gak sih? Cuma gak tanya yang kayak Kembalan aku Aku harus S2 Kak Apa? Harus S2 S3 kalau perlu Jadi tersen Aku tau Kak Aku tau Kak Apa? Kan 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 Seluruh Sekolah yang bener Pergunakan waktu dengan baik Kalo kita pinter Setana gak bisa bong-bongin kita Berarti Setan Iya lah Tersatunya itu Dia mau kibulin kita apa? Kita kan lebih pinter dari dia Iya Tersatunya itu Sekolahnya yang tinggi Kalo perlu sampe S4 Ada S4? Ada Lu bukan Trier Profesor kan? Trier Eh kakak becah S4 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 S23 S23 kayak season Mobile Legends aja Kakak main Mobile Legends? Enggak Kan mainnya sering ke tempat-tempat brand dong Ayah Kakak gak takut ya di tarik setan Gak Kakak gak takut ya di tarik setan apa aja? kataan kiri ini iya, tapi jangan kecepatan saya nggak? kak! nanti bisa liat sini hah? kak ini nggak? beneran? beneran? oh jadi kealian kakak menulis satu dari kacamata ini? hahaha mereka apa? mereka apa? kakaknya kakaknya enggak, janda next, next kak kak indigo? indihome indihome, biasanya orang indigo tuh nggak ngasih tau dia indigo tau ini diam aja kan? kan nih nggak ngasih tau iya, iya, iya iya lanjut, terakhir lanjut aduh, kayak konsultasi hantu ya berdua bareng 3 lanjut oke nah ini terakhir nih tentang sosok Siti itu siapa? oh suster aku ya jadi aku untuk kecil itu punya suster namanya Sustiti dia tinggi banget kuat aku kita berdua adek aku sama aku sering dilayutan di tangan diri masih kecil-kecil masih bocil terus abis itu waktu itu dia tuh lagi beresin lagi di tangga gitu kan lagi di tangga terus kita tuh ke suster Titi sus, sus gitu kan terus aku lupa dia ngomong dia minta gunting atau apa terus kayak eh aku yang minta apa sama adekmu kita bilang sus, sus gitu kan minta gunting gitu terus dia ngomong ke belakang aku bukan suster Titi terus kecil kayak dia ngomong sesuatu gitu kan maaf ya kan kulitnya kayak agak sama matang jadi pas dia ngomong di kemalaman tuh yang kayak zeng gitu aku kayak ah amadiku kaget kan kita lari ke kamar papi mami mami, papi ada setan gini 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 itu aku berdua amadiku ngeliat terus pas keluar kita cari suster Titi suster Titi lagi ngapingin bed cover di kamar Koko terus kita tanya kan kayak sus serem tadi serem ada suster Titi ya di tangga oh enggak suster Titi lagi iniin bed cover kenapa itu tadi suster Titi di tangga teriak-teriak itu kita bersihin eh minta apa namanya bilang bukan suster Titi ini kata suster Titi suster Titi tadi disini bersihin bed cover terus paru mami, akhirnya nggak percaya mereka percaya sama aku sama adek aku tapi dia nggak percaya sama suster Titi dia mahal dengan suster Titi dia bilang jangan suka bercayain anak kayak gitu terus suster Titi nangis dia bilang saya nggak bercayain apa saya ngeliatnya di sini tapi gue udah kubur marah kayak kamu jangan ngadir-ngadirin anak saya aku sih namanya percaya-percaya kaya gitu kan jangan bercayain anak saya yang kelewatan Udah Oh berarti kak diserupain ya Apa tuh diserupain Nah itu aku gak tau beneran Sustiti gak sih Ini tangan itu coba kak Itu selalu kok Iya kalo itu gak sama ketika ya Kati kembaraan itu lho Kembalannya Sustiti ya Yang menyerupakan diri Kak, kalo misal nih Ada sepasang kakasih suami istri Suaminya udah meninggal Bisa gak sih istrinya pacar sama Kalau kembaranya dunia lain Gak bisa Kan udah beda dunia gak bisa Berarti dia harus buat itu dulu biar bisa pacar Itu juga gak bisa juga Hah Karena Karena kan ada kuasa Pasaturan Yang membezakan hal itu Gak bisa Kalo gitu kan pikirnya si film-film bisa ketemu disana lagi Iya Gak bisa Itu sebenernya kita gak tau Setelah nanti ketemu lagi Atau gak kita gak tau Kalo kukuk aku kok bisa gong-gong-gong Itu ngelacatan ya? Iya katanya kan kukuk sama kucing itu kan Tuh Kalo kukuk itu memberikan proteksi terhadap fisik Kalo kucing itu proteksi terhadap fisik Loh kucing? Iya Beda ya anjing sama kucing? Beda Kalo kukuk itu kan sama-sama sensitif sama kucing juga Kalo kukuk itu lebih Misal kita nih Ada yang ngikutin Dia ngasih sinyal Tapi kalo kucing itu Dia yang ngusir Kayaknya harus biarkan kucing deh buat ngusir setan Kalo kukuku yang ngingepin dari kukuku ngomong ke kucing kan Ecing tuh setan Beda kok Duh 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 Kucingnya gimana serang kusirnya Rrrr Dia cokar dia Dia cokar setan deh Tapi kucingnya suka kayak gini Terus berdarah setan deh Engga Kan dia gak punya kulit kayak kita Oh iya Terus kucing kayak orang dia dong begini-begini Kan sering kucing gitu Kadang orang caceng kakinya gini-gini Tapi dalam sini ada setan juga Engga dia ngasih tau Engga dia tau aja Berarti kucing gak boleh dipotong ya kucingnya Gak bisa nyakal setan Engga Dipotong kan disapiin Oh Tapi dia gak bisa nyakal setan dong Kayak Gitu kayak gitu Ya bisa Kalo dipotong semuanya habis Gak bisa nyakal Tapi kan Dipotongnya ngerapiin ujungnya aja Bisa ini dikit ya Biar nyakal setan gitu ya Iya Anjing ngodoin ke kucing Kucing yang nyakal setan ya Iya Tapi kalo anjingnya gak Gak rako sama kucingnya gimana Gitu siang dong Ya dikenalin aja biar terapet Aduh Sesuatu anjing itu setiap lihat kucing dimakan sama dia Ya cari kucingnya yang gak bisa dimakan Ya lebih gede ya Iya yang gak enak yang rasanya bumbu Kucing gak Kucing dikasih bumbu Kucing dikasih bumbu Kan dimakan Oh jadi kucingnya itu dimakan sama anjingnya Gitu dikenalin Dikenalin dulu Dikenalin Iya Kenalin ke anjingnya Terus kasih bumbu Enggak biar gak dimakan Oh Kalo kucingnya diolesin bumbu kari gitu jadi enak kan digigit anjing ya Makanya gak usah dikasih bumbu Biar anjing makan Oh iya 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 Dikenalin aja Kayak Aduh susah banget deh itu PR lagi tuh Enggak Coba kucing anjing Bikin aja sama kenalinan Ada hewan lain gak saya kucing anjing Bisa cuman itu aja Tikus bisa rencetan gak Gak bisa Tikus kan Hamster Hamster juga gak bisa Sih emang anjing kucing itu spesial ya Iya Kan cuman mencet Kalo dukung Dukung kan di air Eh di air ya jatah gak pak Ada Air ada jatahan ya Ada Apa mermaid Iya itu juga ada Bentuk ular Ular bentuk ular Iya Dimana pantai ratu itu yang hijau itu ya Iya disitu juga ada Di mana mana ada di kamar mandi juga ada Di aquarium aja ada Aquarium yang kecil gitu Iya Bisa dimasukin Gimana caranya buat emang Iya kan dia bisa jadi kecil Bisa membesar bisa mengecil Oh my god Aku punya aquarium lagi tapi udah gak ada isinya sih Oh berarti ikannya ada ikan hantunya nanti Aduh Banyak ikan yang mati sih dulu Iya kan Arwahnya ada di situ dalam aquarium Cara rukiahnya gimana rukiahnya Ya panggil yang bisa rukiah Kakak bisa gak Gak bisa Kakak Kan ada alihnya sendiri Eh Kakak kan insinyur ya Bukan Secure Bukan Takut deh Takut Kakak pernah rasa insecure gak sih Apanya Secure kan aja bapak dulu nih Insecure misal kayak Aku ngeliat Kampen amerika Gantung gitu Aku ngeliat Kristaljung cantik Aku pengen kian dia Aku insecure deh Itu nafsu kan Enggak Itu rasa kepinginan aja Kan laluri manusia Semuanya gak gitu Sama Oh beda ya Itu setan gak peduli ya Enggak Kayaknya suka-suka Kalau mau suka setan Kalau aku suka Kristaljung Kembaran aku ini severe accent Suka gak sama Kristaljung Enggak Kan itu Emosinya kita Oh jadi selera dia Mungkin beda ya Beda Misal aku Andrew Gallup Kebalanku tempolan gitu Mungkin Oh Mungkin jalan sana Kayaknya Aku pengen kenalan deh sama dia Aku pengen menenangkan dia Bahwa gak usah takut Kamu fokus aja sama Kalimu di dunia Iya Di dunia sana Dia jadi apa kak? Iya sekarang gak jadi apa kak? Tuh kan Dia harus bekerja keras gak sih Di dunia ntar dia makan apa? Kan di sana gak makan Kan di dalam gaib Oh jadi di dalam gaib tuh bukan dunia kayak gini Tapi kayak Bukan kayak Another universe kayak di Marvel gitu Enggak ada Tuhan di film-film Karena dia fisiknya gak ada Enggak ada Kok gak ada lah Dia bisa melihat kita Kita gak bisa melihat dia Ya dilihatnya pakai patin Makanya kalau tak mimpi Bisa kita lihat ya Atau lihat di cermin aja Oh Kak aku sering mimpi Mau jatuh gitu Terus aku bangun Berarti tuh kembaranku mau jatuh dari gedung Enggak Mau diajak jatuh aja sama dia Anjir! Jatuh banget ya? Iya jatuh kan maksudnya Diajak ke alamsan tadi ya Jadi kalau aku di mimpi itu jatuh Aku mati? Enggak gak mati Kak terus terbang? Terbang Enggak Karena aku enteng ya? Enggak Maksudnya karena tahu aja Di alamsan itu Seperti apa Jadi selama ini kalau aku mimpi itu Aku juga jalan-jalan di dunia lain Iya Berarti aku harus jadi dream catcher Dream catcher Iya Itu maruh gak kak Dream catcher yang Ada yang Bull ayam ya Taukan? Dream catcher Maruh gak sih itu Buat menangkal mimpi buruk Itu sugesti nanti jadinya Kalau kita percaya ya Iya Bisa masuk ke kita Kan secara psikis kan? Pengaruhnya Psikis itu apa psikis? Psikis itu jiwa Kejiwaan Psikologi Oh psikolog Psikolog Psikiater? Beda Psikologi? Psikologi Psikis itu jiwa Kejiwaan Soul Soul mid Itu kan beda Soul mid Susah kok harus apa dong sekarang nih Biar kayak damai dan Coba buka nubinya tadi Kata tanya Oke Oh ya tiga tadi? Iya Oh ya aku udah nanya Lupa ya? Aku inget cuman aku agak lupa aja Ingat tapi lupa Lupa tapi ingat Lupa tak? Ingat tapi ada ada lupa Iya Kak Iya Aku mau nanya apa lagi ya Ya terakhir deh kata pertanyaan Terakhir? Enggak kata cerita tentang cerita kakak Enggak Sampai besok subuh gak selesai kalau saya cerita nanti Oh Enggak jadi ngedit Iya Oh iya aku mau bucin Iya Oh iya Malem loh maghrib loh Nanti Tepada nanti Dikuti yang disini Nanti Oh iya iya Ah Apa? Hehehe Enggak kak Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk tetap dukung, subscribe, nyalakan lonceng, tinggalkan ketik, masukkan syaratnya di film komentar, like dan share sebanyak mungkin Share ke grup keluarga Semuanya Marisan Grup-grup semuanya mau men-share sebanyak mungkin Itu di sharing gak? Gak leci ya Hehehe Sing 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 Zzzzzzzz Kamu nonton AOT gak? AOT Koneks Hehehe Hehehe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mugetan saat penarikan rakyat Satu menunggu